Kita menuju ke informasi pertama pemirsa peringati HUT ke-79 TNI Kodim 0710 Pekalongan mewujudkan impian warga Desa Talun dengan membuka jalan tembus, membangun jalan penghubung antara Desa Talun dan Desa Dono Wangun, Kabupaten Pekalongan Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-79 tahun 2024 Kegiatan ini berupa pembuatan jalan penghubung antara Desa Talun dan Desa Dono Wangun Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dengan panjang mencapai 1,082 meter Kegiatan yang dikelar pada Jumat 27 September ini melibatkan sekitar 280 personel dari berbagai elemen termasuk TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPPD, Trantip Kecamatan, serta masyarakat setempat Selain itu organisasi masyarakat dan pelajar juga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong rayong ini Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizki Aditya hadir langsung memimpin acara ini didampingi oleh sejumlah pejabat seperti Pabung 0710 Pekalongan dan Ramil 16 Talun, Kapolsek Talun, Kasih Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPPD Kabupaten Pekalongan, Kepala Desa Talun, serta perangkat Dalam kesempatannya Letkol Rizki menyampaikan bahwa selain untuk jalan pertanian tetapi juga untuk mempermudah akses masyarakat dan memperkuat koneksivitas antar desa sehingga jalur ke arah kota lebih cepat Ditambahkan Dandim, masyarakat setempat menyambut positif kegiatan ini mengingat jalan yang dibuka akan mempermudah akses transportasi dan mobilitas warga sehari-hari Pada pagi hari ini, Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan karya bakti dalam warga HUTT ini Kita membuka jalan, akses ini menghubungkan desa Talun dengan Dono Wangun Ini dibutuhkan selain dari memang dibutuhkan untuk jalur pertanian memang juga membuka akses ke desa Dono Wangun Mudah-mudahan dengan adanya jalanin nanti dan ditindaklanjuti oleh desa akan dibuat jalan yang permanen memudahkan masyarakat dari desa Dono Wangun untuk lebih mendekat ke arah kota Antusias warga sangat luar biasa Kita lihat di sini jumlah yang ikut bekerja juga cukup banyak dan memang tanah ini adalah tanah milik warga pribadi yang memang sudah ada persetujuan, dihibahkan untuk dibuat jalan sehingga mudah-mudahan bermanfaat buat seorang banyak dan yang memberi tanah juga mendapatkan manfaat yang luar biasa serta pahala dari Dono Wangun Mudah-mudahan bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, teknik, kori masyarakat dan instansi lainnya membangun jalan setelah jadi pun harus dirawat dengan sama-sama Di tempat yang sama, Kepala Desa Talun Senudin Fanani memberikan apresiasi kepada Kodim 0710 Pekalongan yang telah mendukung pembangunan di desanya dengan pembukaan jalan sehingga diharapkan ke depannya dapat menaikkan ekonomi desa Dari pihak desa itu merasa sangat terbantu sejali karena apa, jalan ini itu sudah lama diinginkan oleh warga jadi dengan adanya kegiatan dari Kodim ini kami sangat-sangat terbantu dan saya terima kasih dengan Bapak Denlim Kabupaten Pekalongan kalau jalan ini sangat-sangat berarti karena gini ya satu, ini bisa menghubungkan antara desa Talun dengan Dono Wangun ini lebih cepat karena jaraknya lebih pendek satu, yang kedua ini dengan adanya arca jalan maka secara nilai ekonomi segala ekonomi baik itu tanah maupun hasil pertahanan ini akan lebih mahal jadi secara ekonomi bisa mendungkrak ekonomi warga desa Talun Sementara itu, Kepala Dusun 3 Desa Talun, Sudin menceritakan bahwa rencana pembukaan jalan tersebut sudah 15 tahun yang lalu karena kendala pro kontra dari warga yang memiliki tanah akhirnya dengan melalui mediasi dan sosialisasi dari pemerintah desa Talun masyarakat menjadi sadar akan pentingnya akses jalan sehingga mulai gotong royong membuka akses jalan tersebut pada setiap Jumat atau ada kegiatan kerja bakti di desa ini rencana buat jalan itu sudah berapa tahun Pak? kurang lebih 15an tahun Pak 15 tahun, gendalanya apa Pak? selama ini kok belum terrealisasi? gendalanya mungkin dari desa juga dari warga untuk izin lokasi yang jelaskan ada yang pro kontra tadinya Pak tapi ternyata setelah itu sadar semua sehingga ada tiap kerja bakti tiap hari Jumat nah sekarang kebetulan ada hari ulang tahun TNI ini saya sangat bersyukur sekali kami dari warga Dukun Durian khususnya Talun sangat berterima kasih sekali kepada TNI yang bisa membantu adanya jalan ini apalagi didantakan eksafator seperti ini saya sangat bersyukur sekali kepada TNI semoga TNI yang ke-79 ini semakin jaya Robani Batik TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati